Ini dia guys, di tangan saya masih ada OPPO Reno7 5G Gak lama loh ini muncul, masih awal tahun, udah muncul, misalkan kalian pengen beli nih Gak apa-apa kalian beli, ada harga yang spesial, apalagi kalian datang di Meteor Shell Malang Ini ada harga yang spesial buat kalian yang mau cari OPPO Reno7 5G Tapi, tawaran menarik dari OPPO sekarang hadir, ini dia, OPPO Reno8 5G Dan ini handphonenya, gak ada rasa ya, belum setahun udah muncul lagi Nanti muncul lagi, kabarnya bulan depan mungkin muncul yang versi yang Pro Kita gak tau, tahun depan, awal tahun muncul lagi yang 9 kah atau gak tau Jadi, kita akan bikin ulasan, sedikit komparasi Reno8 VS C7 Ini kira-kira perbedaannya Pak, sama-sama 5G nya Tapi, kalau versi yang lebih murah, ada juga, yang kemarin 7Z Ini dia, OPPO Reno, tapi yang 8 versi 4G atau 4G nya Jadi, ini versi yang low budget dari Reno8 Nah, next kita akan bikin terpisah ya, ulasannya terpisah Jadi, kalau kalian ingin komparasi secara detail, silahkan komplekan komentar kalian Tapi, sekarang saya akan membahas ulas tersendiri dulu Di OPPO Reno8 5G Ini apa aja yang berubah Kalau perlu, memang sedikit komparasi ya, dibandingkan OPPO Reno7 5G ini apa Sehingga kalian bisa menentukan dari harga budget Ini harganya, budgetnya sama dengan si Reno7 5G sebelumnya Nah, kira-kira perbedaannya, ini kalian bisa meng-compare kan Sehingga bisa memilih antara 7 atau yang langsung 8 Oke, langsung saja kita ulas di Reno8 5G terlebih dahulu Baru nanti disusul yang versi 4G nya ini Ini dia guys Oke, kita akan lihat kemasan dari OPPO Reno8 5G Dan ini udah terlihat ya, dengan tebel kayak gini Untuk automatis, kalian dapatnya lengkap Sedangkan, di saat ini, banyak info-nofo flagship Ya, memang kita nggak ngomong Reno8 ini kelas flagshipnya Reno Apa sih, Oppo? Bukan Tapi, yang saya acungin jempol adalah kelengkapan Case silikonnya dapet Ya, SIM tray ejector dapet juga sih Dan juga kartu garansinya Oke, infonya kita sendirikan dulu Nah, walah Kabel USB Type-C Di sini, ujungnya Masih putih, ujungnya di sini Dan ini loh guys Mantep, SuperVOOC 80W Dan kita dapet SuperVOOC 80W chargernya Ini istimewa banget menurut saya Kencang banget Kalau ngecas Sekarang kita lihat handphonenya Ini dia Ini udah benernya udah kebuka sih guys Udah ke-unboxing Udah kita nyalain Nah, ini dia Kita akan langsung aja ulas Desain body Dari si OPPO Reno8 5G Oke, kita bahas Selanjutnya adalah Dari segi desain Generasi terbaru Di OPPO Reno8 5G Ini memang Mengambil Mencomot konsep Dari yang kelas flagshipnya Tapi ingat Kita gak bisa ngomong OPPO Reno8 ini Masuk kelas flagship Lebih cocoknya Masuk kelas mid Ya, pertarungan di kelas mid Dan ini bodinya Udah menyatu Kayak gini Menurut saya Ya, hampir-hampir Kayak kelas flagship Tapi dengan bobot Yang lebih ringan Ya Kemudian Yang ada perubahan selanjutnya Adalah memang dari desain Kamera yang kayak Bobanya Tompelnya Itu semakin gede-gede Kayak menggambarkan Eh, kameraku keren loh Kameraku mantap Tapi kalau kalian lihat Bahwa lensanya Ini cuman casingnya yang gede Lensanya disini nih Nih Masih kecil Bukan lensanya yang gede banget Jadi ini cuman Tampilan desainnya aja Yang jadi gede Ya Ini OPPO Reno8 5G nya Kalau kita ngeliat dari samping Sebelah sini Ini kita menjumpai Tombol power Dengan green line Seperti ini Dengan bodi yang udah Datar-datar kayak gini Kalau saya pribadi Lebih suka Yang bodinya Itu melengkung Curve Bagian atas Kita gak jumpai apa-apa lagi Hanya microphone Gak ada AR blaster Kemudian bagian samping Sebelah kiri Ini ada Ini hanya ada Tombol volume rocker aja Kemudian lanjut ke bagian bawah Itu kita jumpai Untuk slot Sim card Kemudian microphone Lubang port type C Kemudian dan microphone Dan untuk Bagian sim card nya Kita lihat Di sini Udah dual sim card Seperti ini Cuman Meskipun kayak ada Silkaret OPPO Dari kelas flagship nya Sendiri aja Gak ada IP rating nya Ini yang cukup disayangkan Jadi untuk terkait desain Itu Selera pribadi masing-masing Dan warnanya Ini cakep banget Jadi kayak gradasi-gradasi Gold-gold gitu ya Ini keren banget Di bagian pembahasan dari desain Ya body Ini enak gak Terlalu ngecap Ntar saya lihat dulu Kalian kelihatan gak Sedik-sedik jari-jari Enggak kan Enak-enak banget Kalau mau Lebih aman lagi Kalian bisa pakein Case Silikon case nya ini Seperti ini guys Boom Boom Uh rapet coy Masih an Uh mantep Tetep masih kelihatan Warnanya Dengan Silikon case Bening seperti ini Dan grip nya Jadi lebih enak Nah Selanjutnya Sebelum bahas ke layar Kalau yang ini tadi Warnanya adalah Simmer gold Dan ada juga yang warna Simmer black Jadi ada dua pilihan warna Oke Kita lanjut di pembahasan Spesifikasi sekilasnya Dari OPPO Reno8 ini Ada keunggulan-keunggulan Yang diunggulkan Dari sisi kamera Dia menggunakan Sony IMX766 Sensor nya Udah kelas flagship Tapi kita lihat nanti Hasilnya bagaimana Kemudian Supervoke nya ini Charger supervoke nya Yang tadi saya awal Lihatkan ke kalian Itu Bakalan Ngebut banget Dengan baterai nya Kapasitas 4500 Ma Ini gambarannya Kalau kalian ngecas 45% Itu 10 menit Ini ngebut banget cuy Misalkan baterai live nya Kemungkinan juga Lebih Lama Dan ini ada informasi Charging sampai 1600 kali Charging Kemudian bagian layar Nih Tertinggi Ultra Touch 1000 Hz Respon Kemudian untuk Prosesi dalam permainan game Cuman Sayangnya layar AMOLED 66.4 inch Ini hanya maksimal Di 90 Hz Gak sampai 120 Hanya maksimal Di 90 Hz Saja Gak ada peningkatan Kemudian ada Ultra Vision Engine Spreadness Dan clarity nya Jadi ini ada Perubahan Yang Untuk layarnya Jadi lebih bagus Nanti kita lihat ya Untuk layar Ini gambarannya AI gesture Juga ada teknologi AI gesture Jadi kalian bisa Mengutak adik Pernah saya bahas Swipe ke atas Itu untuk air gesture nya Misalkan pause Ya fitur-fitur ini Cukup keren Dan Ketebalan nih handphone Hanya 7,67 mm Dengan bobot Cuman 179 gram Memang ringan sih Handphone ini Mantap Jadi body nya tuh Enak banget Dengan dibandingkan Dengan yang sebelumnya Cuman Itu tadi Dengan body yang flat Ini sama yang curve Kalian suka yang mana Selanjutnya Yang dari point Ditekankan di OPPO Reno8 5G Adalah Prosesor nya Dia udah menggunakan MediaTek Dimensity Dimensity 1300 guys Yang mana Apakah lebih cepat Atau tidak Kita akan dibandingkan Dengan OPPO Reno8 nanti Tapi sekarang Kita akan Testing performa nya Itu dengan Seperti biasa Rendering video Apakah sanggup Dimensity ini Yang 1300 Sanggup merendering video 4K 60fps Kita lihat nanti saja Nih lihat Detail nya Bagus ya Warna kontras nya Saturasinya Menurut saya Bagus-bagus Detail nya ini Hitam nya Itu keliatan Bagus banget Ini video yang saya Pakai juga Waktu testing Di Samsung Fold dan Flip Yang belum nonton Silahkan klik link Di atas Jadi video yang sama Kita pakai Dan bisa memutar Standar 4K 60fps Ini detail nya Bagus banget Nah kalau menurut kalian Perlu gak di compare Dengan yang lain Kalau singlean gini Sendirian gini Memang keliatan bagus Tapi kalau di compare Nah baru kalian bisa Ada pembanding Kira-kira Perlu dibandingkan Dengan apa Kira-kira Dengan budget Yang sama lah Misalkan taruh lah 7 juta 6 juta Kira-kira Perlu dibandingkan Dengan handphone Apa Untuk kualitas layarnya Audionya Sekarang kita akan Testing kualitas audio Di handphone ini Bagaimana ya guys Oke sekarang lanjut Test kualitas audionya Guys Yang pasti Ini suara Di earpiece ini Gak ada Jadi memang hanya Mengandalkan speaker Di bagian bawah aja Jadi mono Jadi suaranya mono Kencang sih Cuma kalau kalian Ya perlu Makanya perlu Membanding Kira-kira perlu Dibandingkan Apa Apakah perlu Dibandingkan Dengan Samsung A73 Kayak kemarin Samsung kan A73 Belum ada muncul lagi A74 A75 Ya kan Si Oppo Udah ngebut duluan Nah makanya Kalau kalian mau Cek compare-in Dengan A73 Dengan harga Yang bisa dibilang Lebih murah Silahkan komentar di bawah Yang agree Mau dibandingin Dengan Oppo Dengan Samsung Silahkan Atau Oppo Dengan Xiaomi Misalkan F4 Silahkan Nanti kita bikin Videonya Yang range Harganya Dari 6 Ya kurang lebih 6 sampai 7 juta lah Kalian bisa compare-in Dengan si Oppo ini Oke Sekarang kita lanjut tes performanya Selanjutnya kita testing Rendering video Untuk performa Dimensity 1300 Ini dengan video 4K Kita masukkan video 4K Boom Ini Original aja Jadi gak kita compress ya Dan masih loading disini Processingnya Dan sebagai catatan Untuk RAMnya Ini Seperti hal-hal Generasi sebelumnya Ada Bisa ditambah RAMnya Secara digital Dengan menggunakan Memori internal Maksimal di 8 Sampai maksimal Eh sorry Maksimal di 5GB Penambahannya Jadi dari 8 Tambah 5 Jadi total RAM Yang kalian bisa dapatkan Itu sebesar 13GB Oke Sekarang The moment of truth Oh Muncul nih Ultra HD 4K Muncul Kemudian pengaturan Kita bikin Tinggi Oke Kemudian FPS nya Kita 60fps Ini videonya Sekarang kita mau testing 1 2 3 Selesai 2 3 Boom Selesai Nah Ya memang sedikit lebih lama Makanya perlu Pembanding Silahkan sampaikan komentar lagi Sekali lagi Silahkan komentar Perlu di compare Dengan apa Si Reno 8 5G ini Performanya Kameranya Layarnya Audionya Lanjut di bagian sektor kamera Di kamera ini OPPO Reno 8 5G Sudah menggunakan Sensor yang IMX 766 Yang digunakan Flagship Yang kamera depannya IMX 709 Dimana Sensor ini Biasanya dipergunakan Handphone-handphone Flagship Yang sudah kelas Belasan juta Kemudian Ini memang Perpaduan sensor Dari si OPPO Dan Sony Kita lihat Hasilnya seperti apa Apakah lebih bagus Dari OPPO Reno 7 Dan ini kita lihat Di selfie Kameranya Menurut saya Memang Yes Ini ada Kayaknya ada Peningkatan Kualitasnya Dari brightness Saturasinya Tapi Kalau kalian mau Silahkan komentar Di bawah Saya akan Komperkan Dengan OPPO Reno 7 5G Ini yang Kamera belakang Wide angle Kemudian Normal Dan zoom Itu kalian Coba lihat Kalau perlu Di back lagi Dari warna baju Itu Serasa Sudah mulai Peningkatan Dia Kestabilan warnanya Sudah bagus Dan ini Wide angle Pada saat Membelakangnya Cahaya Dia masih Sanggup Menangkap Image Yang lumayan Oke Dan saya Tidak jadi Gelap Biasanya Rata-rata Saya jadi gelap Sekarang Hilangkan Objek Nah Ini tanpa Objek Saya Diberi di tengah Tidak ada Hanya ada Kumpulan Para pembeli Di toko Meteor Ini Dan kalian Bisa lihat Di tulisan Meteor Cell Nah Ini menurut saya Sudah peningkatan Makanya Perlu Di compare Ini nanti Kemudian Kita lihat Ada objek Lagi disini Menurut saya Ini normal shoot Sudah cukup Bagus Dan yang saya Suka disini Adalah Efek-efek Yang diberikan Si OPPO Itu keren-keren Apalagi yang Backgroundnya Hitam putih Ini jadi kelihatan Mencolok banget Mantep Mantul banget Efeknya saya suka Dan Jernihnya Detilnya itu Bagus Dan ini Kondisi efek Hitam dan putih Oke guys Oke guys Berikut ini Hasil Kamera Untuk OPPO Reno8 5G Yang ultra Jadi kamera Bawaannya Itu kan Udah 50MP Terus Ini Kita ada Pilihan opsi Digedein lagi Kita lihat Hasilnya Di metadata Size-nya itu 17MB Dan Gedenya file itu Pixelnya 12.000 x 9.000 Serasa 108MP Jadi kayak Doble-doble Di dua kali lipatkan Pixelnya Kalian bisa lihat deh Ini gambarnya Kalau sekilas bagus Bagaimana Kalau kita zoom Seperti ini Detilnya udah mulai Disini Sedikit berkurang Tapi serat-seratnya Masih kelihatan Ya Oke Nah Nih Kayak gini Kalau di zoom Maksimal Kita bandingkan Sekarang dengan yang 50MP Sendiri Ini dia yang Untuk 50MP Gimana Hasilnya Menurut kalian Sekarang kita lihat Hasil metadata Nih 8000 x 6000 Size-nya 9MB Size-nya Udah Hampir dua kali lipatnya Tadi ya Sekarang kita coba Zoom Menurut saya Lebih bagus yang ini Kalian lihat Detailnya Boom Tapi kalau dimaksimalkan Ini udah mentok Maksimalnya untuk zoom Kurang lebih segini Menurut saya sih Masih Lebih oke Yang ini Daripada yang Megapikselnya Digedein Menurut saya sih Kalau kalian sendiri Gimana Silahkan Sampaikan pendapat kalian Di kolom komentar Berikut video Untuk selfie Dia hanya terbatas Di 1080p Atau Full HD Cuman saya Nggak lihat ini Nggak ada pengaturan 30 atau 60 fps-nya Jadi kita lihat hasilnya Ini untuk video Selfie-nya Dan saya Ngebelakangi Background ini Dia langsung Brightness banget Seperti ini guys Video selfie Kurang lebih hasilnya Seperti ini Untuk Aku Reno 8 5G-nya Kemudian Video selfie Kita bisa bikin Bokeh Seperti ini F1.4 Dan ini Ultra stabilnya Saya on kan Saya mau coba Sambil jalan Nah Ini gimana nih Hasil kestabilan Sambil bokeh Suaranya gimana Ini dia Hasil Perekaman Oppo Reno 8 Selfie kamera Dengan bokeh Sekarang testing Untuk kestabilannya Sambil jalan Menaiki tangga Saya lari cepat Nah ini Untuk kestabilan Oppo Reno 8 5G-nya Dengan Full HD 60 fps Lokasi ada di Meteor Cell Malang Jadi Kalau kalian mau Cari aksesoris Atau Ngecek handphone ini Bisa langsung Ke Meteor Cell Malang Oke Ini untuk Video 60 fps Kalian bisa lihat Detail dari bunga ini Langsung bokehnya Bagus sih Dia langsung Bokehnya Di sana Bagus Oke Untuk penakapan Suaranya gimana Ini saya menutupi Bagian speaker Di bagian deketnya Charging Berikut video Full HD Yang wide angle-nya Jadi bisa video Full HD Wide angle Dan ini hasilnya Jadi wide-nya Lumayan gede Dan ini hasilnya Untuk saya jalan Kestabilannya bagaimana Dan penakapan Suaranya bagaimana Untuk video AI-nya Saya aktifkan Jadi kalau AI yang aktif itu Hanya Bisa di 1080 Full HD 30 fps Jadinya Hasilnya seperti ini Guys Detail-detailnya Nah Ini dia Untuk yang AI On Full HD 30 fps OPPO Reno 8 5G ini Sudah bisa support Video perekaman 4K Dan ini 4K Hanya maksimal Di 30 fps Tidak bisa 60 fps Detailnya bagaimana Dan penangkapan Suaranya bagaimana Dan saya Sambil jalan lagi Kita lihat Untuk kestabilannya Nah Kayaknya lebih Shaky-shaky Gitu ya Oke Nah gimana guys Secara Keseluruhan Ya seperti biasa Kita melakukan Testing ini Reno 8 5G Nah itu Silahkan Diputuskan Sendiri Saya akan Menyampaikan Opini pribadi saya Terkait OPPO Reno 8 5G ini Dibandingkan Misalkan Misalkan nih Kalian dari pengguna OPPO Reno 6 Ya OPPO Reno 6 Tahun lalu Kalau OPPO Reno 7 Kan baru-baru aja nih Baru awal tahun ini Juga Sekarang Kalau dari OPPO Reno 7 Ya benernya It's okay Kalian mau upgrade Itu bisa-bisa aja Dan saya Pemikiran saya adalah Peningkatan dari Kualitas kamera Yes Dari sensornya Yang sudah menggunakan Sony IMX766 Itu jadi hasilnya Bagus banget Detailnya Journeynya Saturasinya Itu menurut saya Bagus Dibandingkan Si Reno 7 Tapi pembuktiannya Silahkan komentar kalian dulu Mau di compare Dengan apa dulu Reno 7 Kah Atau dengan Samsung dulu kah Atau dengan produksi Xiaomi kah Silahkan sampaikan komentar Demikian untuk Ulasan OPPO Reno 8 Yang 5G Kita gak tau Apakah kesempatan Dapet nanti Yang mungkin Bulan depan Ada Reno yang 8 Pro Nah itu nanti Apakah Kesempatan Dapet unitnya lagi Kita akan lanjut Abis ini Ini deh Si OPPO Reno 8 Yang 4G Kita akan ulas Bagaimana Terkait performanya Kualitasnya Dengan budget Yang lebih minim Kalian dapat apa Apakah lebih bagus Dengan OPPO Reno 7 Yang Z Nah itu kalian Nanti bisa dibandingkan sendiri Oke lanjut lagi Di OPPO Reno 8 Yang 4G Sampai jumpa And bye-bye Saya Alvin Perez Dari channel Master Perez Bye-bye guys Sampai jumpa